Hal-hal seperti ini harus diungkapkan supaya apa semakin baik antara warga Indonesia dan juga warga Malaysia Dimana ya diadu domba oleh media seperti itu Tapi kenyataannya ketika berjumpa mereka mengalami sendiri Mereka menemukan kebaikan-kebaikan, mereka menjumpai bahwasannya orang Malaysia itu baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys kali ini kita akan melihat kebaikan orang Malaysia secara real dan fakta Bukan dibuat-buat, bukan diada-adakan Tapi ini cerita fakta dari seorang warga Indonesia Yang mana dia diperlakukan seperti ini oleh orang Malaysia Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, let's go Kak, jadi dipanggil siapa? May Kak May, tadi kakak ada bilang Kakak dulu waktu konflik Pernah di Malaysia Pernah di Malaysia Gimana ceritanya kakak kok bisa ke Malaysia? Kami hari itu dibawa dari training Dibawa training? Siapa yang bawa training gimana? Dari PT Arun Apa? PT Arun Oh Jadi kakak dibawa training oleh PT Arun Oke terus? 25 orang kami Dari kampung ini? Dari desa binaan Dari desa binaan sekitar PT Arun Oke bisa kakak ceritain awalnya Bagaimana kakak sompe bisa berangkat ke sana? Ya karena kami Gimana ya kita bilang Kan dibawa kan PT Arun Awalnya kenapa tahu PT Arun mau bawa binaan ke sana Memang direkut dari desa binaan, 12 desa Oke Termasuk kakak Termasuk kakak Oke Desa-desa lain lah Oke berarti disini diajari dulu? Iya diajari dulu Apa aja diajari? Jahit Ya menjahit Oh Oh Diajari menjahit Dan itu terpilih lah kami Dari satu-satu desa itu terpilih kami Termasuk saya Oke Dari situ kami berangkat Dari berangkat 25 orang Kami sebenarnya peserta kami 60 60 entah pokoknya ramai lah kami 60 Tapi yang terpilih kami 25 Oh sama PT Arun Oke Karena desa binaan Setiap desa 2 diambil Oke Terus kak Kan setelah dipilih itu Diajari keterampilan dulu disini? Di sini ya Diajari kustom dulu Kustom itu menjahit Oh menjahit Kakak sebelum dipilih Kakak berarti belum boleh menjahit? Belum pandai menjahit Sudah dibina dari Arun Baru Dibawa training ke Malaysia Oh trainingnya ke Malaysia lagi? Iya Kak Pernah gak kakak pikir kok bisa trainingnya ke Malaysia Kenapa? Kalau menjahit aja kan di Medan Di Jakarta kan bisa Kenapa? Out gitu Gak tau ya karena memang Memang dari Arun ini membina Desa binaan Oke Memang di ekspor ke Malaysia? Oke Cimana kakak kesana? Berapa lama? Kami disana Sekitar setahun Entah 6 bulan Gitu lah ceritanya Oke Terus biayanya gimana? Disana kami ditampung Ada dari Arun semua Semua Arun yang mempasilitaskan Oke Sampai sana kami ditampung sama Rasid Ulung PT Rasid Ulung Apa? PT Rasid Ulung Punya Indonesia atau punya Malaysia? Punya Malaysia Oke terus? Dia orang dari ACPD Oh orang ACPD Jadi dia Udah lama disana Udah besar disana Sampai anak-anak cucu Oke Kerjasama PT Arun Sama Rasid Ulung ini Oke Sampai sana kami disediakan asrama Diajari jahit-jahit Sesudah disana kami Semua pokoknya fasilitas Semua ditanggung Ditanggung disana Sampai begaji Sampai begaji Berarti kerja dulu Atau enggak ada digaji dulu Kami training itu dikasih gaji Oh training udah dikasih gaji Berapa gaji Hari itu 1500 What? 1500 Itu tahun berapa? Itu tahun 2000 Tahun 2000 1500 Tahun 2000 Ih Masa guys Tahun 2000 udah 1500 Gila 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 sih gila Harganya Sekarang 2024 pun gajinya masih 1000 1500 Hari itu ya kami Kakak tahun 2000 udah 1000 Itu masih sangat murah disana loh Maksudnya Udah mahal Dengan bahan baku itu yang sangat murah Bahan baku itu dari sana dikirim kesini Export kesini Oke Jadi Jadi kakak kerja disana Iya disanalah Jobdesk kakak kerja disana apa? Menjahit Menjahit Bantal Spray Dari yang percah kain percah Jadi Selimut Dari selimut Bantal Bantal guling Pokoknya Atas nama Itulah Apa Kasus Selimut Itu semua Selama Berapa lama Kaka disana Kalau gak 16 tahun Setahun Berarti kakak Di Di Malaysia Setahun Saja Rame kami Kami 25 orang Berarti Udah setahun Dibalikkan Jadi Waktu kakak datang Masih gadis Masih gadis Masih gadis Kami gadis Semua Waktu datang Kesana Gadi Semua Oke Udah pulang-pulang Udah janda Enggak Pulang-pulang Kami dipasilitaskan Di Arun Pabrik PTR Itu Membuka 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 Pekerjaan Oke Kerjalah Di sini Gajinya Sama Gajinya Enggak Disini Gajinya Kalau Misalnya Kita Banyak Banyak Jai Banyak Uang Oke Disana Disana Kaman Ya Kami Digaji Tapi Gak Tahu Dari Mana Kerja Juga Kami Kami Satu Hari Selimut Dua Biji Yaudah Selimut Dua Biji Itu Dapat Duit Tapi Kami Dapat Uang Saku Uang Saku Lagi Uang Gaji Gitu Oke Sekarang Gini Kan Kakak Berarti Kerja Di Percaruni Menurut Kakak Lebih Enak Kerja Di Indonesia Ataupun Di Malaysia Masa Itu Masa Itu Ya Enak Di Malaysia Enak 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 Banyak Uang Banyak Uang Tapi Kenapa Kakak Pulang Ya Pulang Ya Dipulang Karena Memang Kami Memang Kami Kaya Kontrak Dibina Untuk Dari Dari Sini Dikasih Pekerjaan Sampai Sama Kami Training Dari Training Dibalik Langsung Keperjaan Jadi Masa Itu Kakak Disuruh Pulang Pulang Tapi Banyak Sekarang Orang Indonesia Kerja Sana Gak Mau Pulang Gak Kami Kami Dibawa Kami Diarahkan Kesana Ya Dipulangkan Juga Harus Pulang Pulang Kaka Diberangkatkan Nek Pesawat Atau Nek Peri Pulang Nek Pesawat Berarti Kakak Datangnya Bagus Dokumen Dokumen Bagus Kami Tau Kami Tau Kami Dari PT Rasul Ulung Semua Pokoknya Selamat Selamat Kami Kami Kemana Mana Gak Ada Gak Ada Rintangan Gak Ada Bawa Paspor Tidak Ada Alhamdulillah Gak Permit Kami Oke Pokoknya Kami Is the best Pokoknya Is the best Jadi kakak Merasa Beruntung Gak Beruntung Banget Ini mau Pergi lagi Bukan Bisa Kenapa Uang Uang Yang pertama Uang Lagi itu Udah ada anak Udah ada suami Gak mungkin Jadi kakak Kalau memang Ada kesempatan Untuk pergi lagi Kesana Mau Mau Ini 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 Bakal Bakal Calon Ini Kalau datang Ke Malaysia Bakal kerja Disitu Lagi Kayak Dijahit Selimut Bantal Dan sebagainya Mungkin gajinya Sekarang Udah bisa Rp2.000 Udah Mau Cuman Udah ada Status Udah ada Keluarga Keluarga Kalau memang Ada uang Kalau ada uang Keluarga Saya bawa Ke sana Memang lebih Waktu kakak Kerja di sana Kan cuma setahun Yang kakak Pernah ingat Kakak Udah beli Apa aja Ada beli Selamat setahun Ada duitnya Enggak Bisa beli Apa Ada Itu pulang Kesini Dari sana Pulang Sini Tapi Banyak Beli Kulkas Tempat Tidur Kulkas Tempat Tidur Isi Rumah Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi setahun Setahun Itu Itu Kami Itu pun Cuman karena Training Kalau misalnya Kerja Lebih lagi Kayaknya Tahun Tahun Dulu aja Kaka Udah gaji 1500 Banyak Sekarang Mau pergi Lagi Bisa Lagi Kepingin Kepingin Kali Tapi Gak Bisa Kalau Misalkan Bisa Kakak Mau Mau Bawa 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 Suami Bawa Anak Jadi Kalau Kakak Misalkan Kakak Warga Negara Indonesia Disuruh Pindah Ke Malaysia Kakak Mau Tukar Berarti Lebih Tapi Memang Karena Kakak Udah Merasakan Ya Karena Udah Udah Pernah Ke Sana Ya Tapi Kalau Misalnya Yang Belum Pernah Gak Tau Gimana Dia Terus Gini Kalau Orang Males Untuk Pulang Betul Kalau Dia Udah Tau Ya Bukan Dia Hanya Kemal Karena Disana Enak Kali Pokoknya Fasilitas Bagus Yang Kakak Tau Apa Apa Aja Semuanya Kalau Bagi Saya Semuanya Itu Enak Karena Saya Udah Ngerasakan Kalau Orang Cuman Cerita Aja Gini Gini Yang Gak Merasakan Gak Gak Percaya Kalau Itu Enak Tapi Karena Memang Udah Ngerasakan Udah Udah Memang Kita Sendiri Yang Kesana Jadi Tau Jadi Semua Orang Yang Yang Di Kampung Saya Yang Di Di rumah Saya Tanya Dinda Tad Kemah Sya Oh Gak Disini Disini Gitu Jadi Kalau Orang Sudah Pilih Sana Karena Ini Karena Sudah Punyaan 12 12 123 Makanya Gak Bisa Pergi Lagi Tapi Kalau Memang Masih Gadis Kenapa Gak Kesana Sekarang Kalau Misalkan Kakak Masih Gadis Bisa Ya Ya Saya Ini Saya Suruh Pegi Dia Sana Mau Kenapa Dia Mau Takut Dijual Mana Dijual Takut Mana Ada Padahal Itu Kan Iya Memang Dulu Itu Kayak Gitu Nanti Kalau Kesana Kamu Dijual Saya Kearap Aja Ditakut Takut Dimakan Ya Seperti Itulah Kalau Keluar Negeri Itu Pemikiran Orang Orang Dulu Sampai Sekarang Kalau Masih Ada Seperti Itu Berarti Kurang Maju Jadi Sekarang Kalau Kita Ke Negara Orang Kalau Kita Baik Baik Semuanya Komplit Aman Aja Dan Kita Ada Orang Disana Gitu Kan Tapi Kalau Gak Ada Orang Gak Channel Ya Usahakan Kita Punya Channel Kalau Ada Channel Ada Teman Banyak Sekarang Agen Agen Yang Terpercaya Juga Jadi Kita Emang Harus Betul Open Minded Daripada Dulu Dengan Sekarang Harus Berbeda Kan Ada Itu Pergi Yang Bagus Bagus Jangan Belakang Jangan Masuk Belakang Itu Baru Kalau Masuk Belakang Kalau Atau Dibawa Sama Orang Itu Tua Betul Ada K Dulu Kisahnya Kawan Kakak Masuk Di Belakang Gak 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 Saya Saya Bantang Itu Gak Gak Adang Itu Menurut Pribadian Kita Aja Bagaimana Kita Bagus Jalanya Tapi Kalau Gak Bagus Ini Baga Bagus Bagus Jadi Kau 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 Manten Kerja Di Malaysia Sampai Masih Kerja Masih Disini Disini Semua Pulang 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 Buka Usaha Pulang kalau enggak suruh pulang enggak pulang ya makanya gitu Kak seingat kakak ada enggak yang membuat di Malaysia itu enggak enak selama kakak bekerja di sana enggak enaknya kan karena jauh dari orang tua itu aja itu pasti sudah kalau merantau itu pasti itu pasti enaknya di situ lainnya semua enak tapi karena jauh dari orang tua makanya akan enggak enak tapi kalau dekat orang tua cukup enak sana sana murah ya terus kalau kakak masih muda lagi mau kesana mau terus nanti anak-anak kakak udah besar kok memang disini kayak gini enak disana itu daripada disini kayak gini-gini aja ya nggak berubah-ubah ya Kak ada berubah kak selama kena tsunami Aceh berubah ya berubah kalau nggak kena tsunami nggak berubah deh berubah bangunannya 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 berubah ya berubah semua berubah bangunannya Kak terus selama kakak disana ada nggak punya kawan ataupun kakak yang punya cerita pengalaman buruk ada nggak nggak ada kayaknya nggak ada disana buruk tapi pengalaman jadi saudara ada Oke mana itu dari yang kami kan ada satu asrama tuh kan berketangga Oke tetangga itulah yang lihat kami yang yang bimbing kami yang pokoknya semua kami orang Melayu orang Melayu Oh berarti kakak disana dekat juga dengan orang Melayu kami menurut kakak orang Melayu disana gimana Oh baik-baik lah pokoknya baik-baik Oh perhatian tapi banyak yang bilang orang Melayu nggak baik sama orang Indonesia enggak baik-baik kali orang tuh macam pokoknya disana kalau memang kami kalau saya pergi saya ingat lagi tempatnya tempatnya lebih berusahaannya Saya kok berat ingat pokoknya dia baik kali mereka ya baik ya yang dikode-kode tasyuklugur itu semua baik oke sekarang ini ada nggak rasis disana nggak masuk gini kakak waktu kakak kerja di sana Kakak kan orang luar nih ada nggak suka bilangin kita akan di sini kan kalau ada orang luar suka katanya apa nih ada nggak ada sana nggak ada aneh malah di sana sanjur-sanjur ini orang Aceh ya orang Aceh cukup baik, orang Aceh pokoknya gitu-gitulah malah suka dia sama orang Aceh malah suka, ini gak tau mau dikasih apa gak tau mau dikasih apa kalau misal hari ini ini ibu itu ngantar ini ibu itu ngantar itu pokoknya baiklah orang Aceh, gak ada pun sedikit pun untuk rasa mengejek-gejek itu gak ada gak ada ya, berarti selama kakak disana gak ada gak ada bermasalah dengan orang Aceh malah waktu kami pulang ke sini mereka nangis-nangis habis itu ada kirim-kirim surat juga tapi udah lama ya udah gak ingat lagi, namanya udah lama jadi gak ingat lagi tapi banyak orang bilang disana orang Melayu sama orang Aceh gak cocok oh gak, cocoknya orang Melayu kok baik kali kami disana kan orang Aceh kan, maunya kan dikucilkan atau orang Melayu, orang Bangla orang India, disitu rame tapi kami malah orang itu yang baik sama kami kalau lebaran pergi ke sana jadi tidak sesuai kenyataan yang apa namanya diberitakan, diberitakan gitu ya tapi faktanya, kenyataannya itu tidak mendapatkan apa yang diceritakan oleh orang-orang itu bohong berita itu ya kak? bohong lah itu, itu gak ada karena kakak kan pernah merasakan disana? karena saya udah merasakan disana kayak mana disana nah tuh pokoknya orang Melayu itu gak ada tapi sekarang banyak katanya orang Aceh kalau kesana berbuat kerja yang gak baik itu lah itu menurut kita ada kak? waktu kakak dulu ada juga yang berbuat jahat-jahat kerjaannya? gak ada pun karena kami di asrama gak ada pun dia aja jahat gitu gak ada ya? gak ada cuma mungkin zaman sekarang ya udah 2024 ya? kadang-kadang waktu itu kan itu lah dia menurut kita kalau kita disini jahat sampai sana pun tak jahat kita tapi kalau kita disini lurus sampai sana kita lurus oke tapi kalau memang memang dari sini kita mau sana oh dari belakang begini begitu kan tapi tetangga kakak ada yang jadi disana sukses? ada? ada tapi udah pulang nah udah pulang tetangga kakak belakang samping Malaysia udah punya rumah besar lagi oh udah sukses aja? kerja apa sana? jualan jualan jualan? jualan lama? ada berapa tahun? ada 7 tahun ada ini udah ada rumah ini udah ada rumah besar lagi sampai habis itu kakaknya kakaknya di belakang suaminya masih disana suaminya oke masih disana suaminya di Johor dia di Johor jualan juga? jualan jualan kopi kayak kopi kita tapi di Malaysia itu orang asing gak boleh jualan loh kak boleh gak boleh kalau satunya volang bila lagi jualan? iya dia dia gak boleh buat izin untuk jualan oh kadang gini kadang dia kerja ya kerja sama orang itu nah itulah aku gak tau kak dia kakak tau gimana? Pak Pesal itu kerja sama orang kan? Rako Lako Linda dia kerja sama orang dia bukan jualan sendiri tapi jual ke bos gitu bosnya Melayu gitu kan itu orang Aceh oh bosnya orang Aceh? mungkin udah jadi warga sana? warga sana kalau kayak saya Rasin Ulung itu orang Aceh juga tapi udah karena udah banyak PT dia di Pinang di Karev di Johor Sungai Petani di Kedah semua ada kede dia banyak kede ya? banyak Rasin Ulung namanya tapi kalau kakak dikasih kesempatan sekali lagi misalkan kakak dilahirkan lah kakak mau pilih jadi orang Indonesia atau orang Malaysia? oh Malaysia lah wah Malaysia kalau tetangga saya juga kan sekarang udah punya anak ya gak punya anak satu mau ke sana juga dia enak enak di sana katanya memang dia dari gadis di sana ini udah pulang udah kawin dia baru tinggal di sini iya ini mau ke sana lagi? mau ke sana lagi menikmati menikmati surgawi yang ada di Malaysia gitu ya guys ya wah Rasinya apa ke sana? kita sukses kita sukses kehidupan terjamin pokoknya mau kerja apa aja menjadi? pekerja apa iya sih pembantu kek pokoknya halal yang halal dan tidak mengganggu orang lain yang gak kakak bisa lupakan sampai sekarang waktu kakak di Malaysia? ada orang Melayu ya orang Melayu bawa kami jalan-jalan kemana dibawanya kak? ke Bukit Bendera habis itu ke komta 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 itu pokoknya lucu lah jadi kakak sekarang ingat jasa orang Melayu itu? orang Melayu itu namanya makta maksu entah masih ada entah gak gak tau saya pun baik dia baik kali termasuk istri Rasin Ulung kan itu baik sampai sekarang kayaknya ada di Kareful ada Kedidia di KL ada Kedidia pokoknya semua lah jadi yang kakak ingat sekarang kayaknya hampir 14 tahun yang lalu ya 2010 kan? 2000 tahun 2000 24 tahun 24 tahun yang lalu itu lah kok yang kakak ingat mereka berbuat baik ke kakak ada lagi yang lain? semua pokoknya semua orang-orang Melayu baik lah sama kami baik semuanya baik yang bilang gak baik aku gak betul karena memang kami udah saya yang sendiri ya yang udah ngerasakan kayak mana baik orang Melayu sama aja kayak orang Aceh mana ada gak pernah pun kakak disakiti sama orang lagi ya malah orang itu yang pokoknya lebaran pun orang itu kayak mana lagi tuh di sini sama seperti kita ya kak siap kak makasih banyak lah kak biar jangan terlupa baik ini buat tesnya kak makasih banyak ya sharing pengalaman itu kisah nyata kan kak? nyata nyata saya dan kalau saya kalau memang gak percaya 25 orang ada kawan-kawan saya tapi ada yang bilang disana udah sampai disana diperkosa mana ada itu itu kan itu udah saya bilang itu menurut kita kalau kita disini jahat sampai sana tetap jahat tapi kalau kita disini baik tetap baik kemanapun tapi kita tetap baik betul banget siap kak Mia makasih banyak so ini video kita masukkan ke youtube kita nanti ya ada gak yang ingin kakak sampaikan nanti mana tahu ada orang Malaysia yang kawan-kawan kakak dulu nonton kakak boleh bicarakan disini kasih tahu iya mana tahu siapa namanya yang kakak ingat benar kan iya benar halo Yun LP pokoknya kawan-kawan perjuangan Malaysia lah kalau ingat diakuni kalau lihat diakuni kan di follow di di share lah semua ya tapi masukku gini ada gak mau kakak sampaikan kalian baik kalilah kemarin gak ada gitu yang kakak sampaikan ke mereka-mereka itu yang lihat pokoknya kawan-kawan lah satu perjuangan hari itu kita kan waktu itu sering kita satu asrama sering kita ribut sering kita pokoknya kita ribut lah pokoknya maaf lah selama ini ya karena kita pun gak jumpa lagi kadang iya makanya kadang ini udah video ini ya udah jauh-jauh ya jadi gimana ya kangen juga sama kalian mana tahun dulu kan ada sempat cek cok kakak minta maaf disini kan maaf lah ya kalau memang May salah pokoknya semua May ingat sama kalian kebaikan apalagi orang Malaysia yang gak bisa dirupakan apa itu kak orang Malaysia itu orang Malawi itu gak bisa dirupakan karena begitu baiknya Allah kok baik orang Malawi itu apalagi Rasulullah kalau memang Bapak Rasulullah masih ada Hazizi masih ada gimana ya apa masih gak sama saya kalau kalau memang kepingin-kepingin ke sana cuman itulah karena berbestatus keluarga gak tau lah mau cerita gimana lagi karena jadi terpancar banget ya kejujuran gimana kebaikan orang-orang Malaysia disini ya guys ya Allah sampai saya tuh sampai mau menangis juga loh guys ya melihat ini Allah kebaikan kali gak ada itu gak ada yang gak ada betul gak ada yang betul bilang orang Melayu itu gak baik pokoknya tetap baik orang Melayu sampai kakak aja sampai sekarang kebaikan orang itu kakak ingat 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 kali kayak mana makta maksu manjang pokoknya semua lah ingat pokoknya gak bisa diandungin apa yang kakak paling ingat kali kebaikan orang itu kayaknya gak tau ya karena perhatian lain tuh habis itu gak tau lagi dari mana pokoknya baik kalian itu gak bisa dilupakan gak bisa di kalau misalnya sekarang wajahnya masih ingat Allah masih aku ingat wajah-wajah itu yang dulu yang sama aku yang pernah ke CDA pokoknya yang pernah jalan-jalan pokoknya semualah yang ada gak tau mau ngomong apa lagi wak makasih banyak kak Mia udah hadir di youtube ku semoga mudah-mudahan yang kakak kasih tau dan kakak bicarakan ini bisa ditonton sama kawan-kawan kakak yang di luar sana jadi sambil nostalgia bener siap ya kak kak Mia makasih banyak ya oke wak geng jadi makasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai habis ingat video ini ada baik ada buruk karena kita orang yang baik ambillah yang baik-baik yang buruk dibuang sama halnya kita memakan ikan ikan itu yang dimakan daging tulangnya diasingkan tulangnya gak dimakan jadi kita orang yang baik dan orang yang cerdas selalu mengambil yang baik dari video ini makasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai habis aku Nodi wak geng dan itu ada kak Mia see you next time Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nodi wak geng memang terbaik bang hal-hal seperti ini harus diungkapkan supaya apa semakin baik antara warga Indonesia dan juga warga Malaysia dimana ya diadu domba oleh media seperti itu tapi kenyataannya ketika berjumpa mereka mengalami sendiri mereka menemukan kebaikan-kebaikan mereka menjumpai bahwasannya orang Malaysia itu baik-baik dan itu menjadi gambaran bahwasannya ya ketika kita ke Malaysia maka kita juga disambut dan banyak sudah youtuber-youtuber yang membuktikan itu gitu kan betapa baiknya orang Malaysia menyambut ya kan orang biasa saja disambut apalagi youtuber-youtuber ya kan nah mungkin ada yang berpikir ala itu kan youtuber gitu kan enggak enggak ini cerita real cerita fakta fakta gitu ya guys ya dan saya juga pernah mengalami hal itu juga kebaikan-kebaikan daripada orang Malaysia meskipun saya tidak langsung di Malaysia tapi saya lama ya bersama dengan orang Malaysia seperti itu ya guys ya itu sangat-sangat berkesan ya membekas disini dan wajah-wajahnya pun orang-orang baik itu saya ingat sampai sekarang Masya Allah Allah Oke guys itu dulu videonya terima kasih di tengok video ini sampai selesai jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada Nodiwa geng guys ya subscriber daripada Malaysia support terus ya youtuber daripada Indonesia ini ya guys ya karena videonya sangat-sangat menarik dan bermanfaat untuk kita terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada silahkan tamu dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa